Rekan-rekan aquascaper, pada saat ini saya akan berbagi bagaimana cara menentukan ukuran sebuah akwarium. Ketika kita akan membuat sebuah akwarium, kita harus tahu dengan persis ukuran yang kita hudupkan. Contohnya, misalnya kita mau membuat ukuran akwarium dengan panjang 60 cm, tinggi 40 cm, dan tebal atau lebar kesana itu 40 cm, berapa sih yang dibutuhkan? Ketika tebal kaca 5 mm atau 1,5 cm, maka berbeda yang dibutuhkan ukuran panjang dan sebagainya untuk dasarnya, itu ketika tebalnya 10 mm atau 1 cm atau 7 mm dan sebagainya. Nah, kali ini saya akan membuat simulasi supaya nanti kita menjadi terbiasa untuk menentukan ukuran kaca yang kita butuhkan ketika kita membuat akwarium. Video ini saya buat karena adalah video saya yang sebelumnya, cara membuat akwarium sendiri. Banyak sekali pertanyaan bagaimana ukuran sebuah akwarium mengenai detail kacanya. Oke, ikuti sampai selesai dan tolong tombol subscribe ya. Kita akan simulasi untuk menentukan ukuran kaca ketika kita akan membuat sebuah akwarium. Kita menyediakan 5 lembar keping kaca yang ukuran masing-masing berbeda dan ada yang kembar. Sebaiknya kami sarankan untuk membeli kaca di toko spesialis kaca. Karena di sana pemotongannya profesional, presisinya tepat, dan juga kaca yang disediakan juga kaca-kaca yang baik dan berkualitas banyak pilihan. Berbeda dengan ketika kita membeli kaca di sebuah toko bangunan umum yang kadang juga menyediakan kaca. Di toko bangunan umum yang menjual berbagai macam bahan bangunan dan alat bangunan. Ketika kita membeli kaca di sana, biasanya pelayan dalam pengukurannya, dalam pemotongannya, karena bukan spesialis kaca, maka juga akan banyak kekurangan. Misalnya ada baret, ada kekurangan dan kelebihan, ada tidak lurusnya, dan sebagainya. Baik, kita akan simulasi membuat sebuah akwarium dengan ukuran panjang 60 cm, tinggi 40 cm, kemudian lebar 40 cm dengan ketebalan kaca 5 mm. Ketebalan kaca ini sangat berpengaruh dengan ukuran kaca, baik dasar, samping, depan, belakang, yang akan kita beli sesuai dengan ukuran yang tepat. Kalau salah dalam mengukur atau ukurannya tidak tepat, maka nanti akan menimbulkan masalah, tidak rapi, dan juga pertemuan antar sudut-sudut kaca tidak dapat bertemu dengan baik. Ini saya sediakan sebuah kaca, ukurannya panjang 60 cm, kemudian ini lebarnya 40 cm, ini sebagai dasar untuk nanti posisi di bawah. Kemudian, ketebalannya ini 5 mm atau setengah cm. Karena sebagai dasar untuk sebuah ukuran 60 cm x 40 cm, maka harus diukur juga mengenai ketebalannya. 40 cm, mengenai ketebalannya ini, kaca ini 5 mm, ini harus diperhitungkan juga. Nanti untuk Sisi kanan, sisi kiri, sisi belakang, dan sisi depan, karena nanti kaca-kaca yang lain akan menumpang di atas. Ini hanya sebuah satu alternatif atau sebuah ukuran yang saya simulasikan. Sebenarnya banyak metode untuk menempelkan, sehingga mempengaruhi ukuran yang akan kita beli. Karena ini sebagai dasar, maka ketika ini panjangnya 60 cm, harus dilebihi setengah cm bagian kanan, setengah cm bagian kiri, dan juga setengah cm bagian depan, setengah cm bagian belakang. Nanti yang akan ditumpang oleh kaca yang di atasnya, yang ketebalannya 5 mm atau setengah cm. Kita akan simulasi bagaimana kalau ukuran kacanya salah. Misalnya ini kaca yang sisi depan atau sisi belakang, kemudian kaca depan, kemudian kaca yang kanan, dan kaca yang kiri, maka membentuk seperti ini. Kita coba ubah ukurannya, misalnya karena kita mau membuat ukuran 40 cm x 60 cm dan juga lebarnya 40 cm. Misalnya kita membelinya keliru 40 cm x 60 cm, kemudian ini juga 60 cm atau 600 mm. Apa yang terjadi? Maka ketika ukurannya kita tidak memberikan sisa, di sini sudutnya terlihat tidak bertemu. Nah ini akan menimbulkan masalah, kalau dipaksakan akan menjadi tidak lurus, tidak siku nanti sudutnya. Kemudian demikian juga dasarnya ketika kita membeli ukuran 60 cm x 40 cm, karena akan kita mau membuat 60 x 40 cm, maka di sudut bawahnya juga tidak bertemu. Dan ketika kita masukkan, ini menjadi nanti atasnya tidak sama, jadi tingginya tidak sama. Tingginya ketika ini kita tempelkan, ketika kita paksakan ditempel-tempel sini, nanti sini menjadi kurang lebar. Untuk itu bagaimana ukuran yang tepat. Kita buat kaca aquarium ukuran 60 x 40 cm. Maka dasarnya ini seperti yang saya katakan tadi, panjangnya harus dilebih. Kalau ini kita mau membuat ukuran 60 cm, panjangnya ini 60 cm dan ini 40 cm, maka ini sebagai dasar yang akan ditumpangi oleh kaca yang lain. Kita lebihkan 1 cm semua menjadi lebarnya 410 mili atau 40 cm, kemudian panjangnya 610 mili atau 61 cm, tebalnya 5 mili. Dengan ketebalan 5 mili, ini akan sangat berpengaruh untuk ukurannya. Ketika kita pakai kaca yang tipis 3 mili, maka ukurannya juga harus berbeda. Ketika tebal kacanya 7 mili atau 10 mili, tebal ini, maka juga berbeda yang akan kita potong. Ini sebagai dasar, kemudian ini sudah jelas ini 60 cm, 60 cm x 40 cm, sisi kanan, sisi kiri, sisi belakang, sisi depan. Kita bisa disisakan setengah cm, nanti untuk ditumpangi kaca yang lain. Kemudian ini kaca yang belakang, kita ukurannya adalah 60 cm x 40 cm, maka ini yang benar bagaimana. Ini bisa dua cara, mau yang ini ukuran tepat, 60 x 40 cm, kemudian nanti yang sisi kanan dan kiri ini yang lebih panjang, yaitu 40 cm juga bisa. Jadi ada berbagai cara dan berbagai pilihan, maka untuk sebuah aquarium memang juga memperhitungkan kekuatan ketika dia menahan air itu akan lebih kuat yang mana ketika dia berada di dalam atau satu sisi berada di luar. Kita coba cara yang pertama, ini adalah 60 cm, kemudian 60 cm, tingginya 40 cm. Kemudian yang satunya juga sama, persis, kembar, sisi yang beradaban ini ukurannya sama, ini 60 cm, ini 40 cm. Kemudian samping kanan, ketika kita buat 40 cm x 40 cm, bucur sangkar, maka hasilnya tidak bertemu sudutnya. Maka kalau pakai metode ini berarti panjangnya harus dilebihkan menjadi 41 cm, sehingga bertemu. Ini salah satu cara, nah ini jadi sudutnya bertemu, tidak terjadi kelonggaran. Kemudian juga yang sisi satunya, ketika 40 cm x 40 cm, bucur sangkar, maka ada sisi sisa yang terbuka, setengah cm kanan, setengah cm kiri, maka harus ukuran kacanya dilebihkan sesuai tebalan kaca ini. Nah sekarang menjadi bertemu, ini cara yang satu, kemudian cara yang kedua adalah yang kita ubah ukurannya, itu yang sisi depan dan sisi belakang, sisi kaca lebar. Nah ini, yang ini, supaya sudutnya ini menutup, supaya sudutnya ini menutup, maka yang ini kita perpanjang ditambah setengah cm kanan dan setengah cm kiri. Menjadi 610 mili atau 61 cm, sekarang menjadi menutup. Ini juga kita jadikan 61 cm, jadi menutup. Nah ini, jadi ada berbagai cara untuk membuat ukuran kaca, tapi jangan sampai salah, karena kalau salah, sudut-sudutnya tidak bisa bertemu dengan baik, tidak rapi, ada yang menonjol dan ada yang harus ke dalam. Sampai jumpa lagi dalam video kita selikutnya. Jangan lupa tombol subscribe.